Hari ke-8, kebakaran kawasan Bromo, khususnya di wilayah Kabupaten Probolinggo, sudah padam. Di sisi lain, 5 saksi atas kebakaran yang diakibatkan oleh Flare saat foto pre-wedding masih terus menjalani pemeriksaan di Polres Probolinggo. Pemeriksaan guna menentukan peran masing-masing. Anggota Satuan Reserse dan Kriminal Polres Probolinggo terus melakukan pemeriksaan kepada 5 orang saksi kebakaran Bromo akibat Flare. 5 orang saksi, 2 diantaranya pasangan pengantin HP, 39 tahun, warga kota Surabaya dan PMP, 26 tahun, asal Palembang serta 2 kru EO pre-wedding, MGG, ET, serta jururias ARFD. Pemeriksaan secara maraton dilakukan guna menentukan perannya masing-masing mengingat pasangan calon pengantin ini yang membawa Flare. AKP Ahmad Doni Medianto, Kasatres Krim Polres Probolinggo mengatakan pemeriksaan saksi untuk menentukan peran masing-masing dalam kelalaian kegiatan foto pre-wed menjadi bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah konservasi TNBTS. Untuk kelima orang yang kemarin kita minta keterangan, sementara saat ini masih kita dalami perannya dan kita juga sudah mengambil keterangan dari saksi-saksi yang lain dari petugas dari TNBTS, kemudian supir JIP dan untuk kelima orang ini masih kita dalami perannya. Kelima orang ini kita wajibkan untuk lapor karena memang yang bersambutan masih bersatu sebagai saksi. Karena masih saksi jadi kita belum bisa melakukan upaya. Untuk kelima orang ini kita hari ini kita laksanakan pemeriksaan tambahan lanjutan untuk memperdalam dan untuk materi pemeriksaan sementara belum bisa kita sampai. Hingga sejauh ini polisi masih belum bisa menentukan apakah ada tersangka lain atau tidak. Sementara kondisi Padang Savana dan Bebukitan Bromo di Probolinggo, Padam hanya saja kebakaran justru menjalar ke wilayah perbukitan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Terima kasih telah menonton!